Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan The The Lightest Vespa On Earth gitu guys And we are the Earth Oke, jadi The Lightest Vespa On Earth artinya adalah kita ini lagi mencoba untuk membuat dan fokus memodifikasi ya bisa dibilang begitu ke arah Vespa nih Jadi ini di belakang gua langsung aja mungkin ada di update sebelumnya Gua punya Vespa S dimana gua tuh pengen sedikitnya nih sekarang agak berkecimpung di dunia perbalapan Nah perbalapannya apa, jadi gua tuh sebenernya begini loh Gua punya bahan pemikiran satu, gimana caranya gua pengen merubah paradigma bahwa Balap entah road race atau drag itu dengan motor yang bisa dibilang clean dan bertema dan gak asal rakit doang trondol 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 Enggak gitu loh, jadi gua disini mengkorbankan alias, bukan korbannya sih guys Jadi gua menguji coba ilmu anak-anak Earth juga nih untuk merakit Vespa S gua dimana tadinya tuh cuman bermodal velg dan ban up size guys Jadi gendut banget dan padet lah gitu stylingnya Tapi berhubung ini gua pengen coba berkecimpung di dunia balap Jadi gua coba sedikitnya menghitung Apakah itu kekurangan Vespa? Tentunya di soal berat Oke sekarang kita berbicara soal mesinnya yang sudah bawaan pabrik 150 cc Tapi dengan bodi ciri khas Vespa dimana itu semua besi Jadi terasanya kayak 110 cc atau di bawah 100 cc guys Nah jadi kebayang tuh sampai akhirnya gua pengen Wah ini gimana nih satu cara untuk membuat bodi si Vespa nya itu jadi ringan banget Oke langsung aja gua bongkar tuh namanya bodi shell nya Jadi Vespa itu ada dua bagian guys Ada bagian shell, ada bagian chassis Jadi shell itu dia tuh yang bentuknya tuh pelembung-pelembung guys Mungkin ada di vlog sebelumnya ya Gua udah ngasih tau prosesnya gimana Dan mungkin Diki juga udah present guys sebelumnya Nah tapi berhubung ini gua uji coba sendiri Sampai akhirnya tuh gua lepasin semua tuh yang berbau dengan besi Sampai akhirnya ini motor lanjang alias naked guys Jadi cuma chassisnya doang yang menyambungkan wilayah chassis ketemu dengan mesin Sampai akhirnya gua cetak dan gua bikin cetakan khusus Yang membuat duraflex gua itu bisa menyelimuti bentuk Vespa gitu Sampai akhirnya ini udah terjadi Nah bentuknya tuh seperti ini Dan sedikitnya untuk merubah perubahan di wilayah bodi alias shell nya Jadi gua bikin ini buta semua Alias ini nggak ada yang tadinya tuh lampu sen Mungkin kalau orang-orang tuh suka ganti pakai day maker gitu Gua nggak, gua jadi lepasin semua Dari wilayah depan ketemu belakang juga gua tutup semua yang tadinya Basicnya ada stop lamp ditambah dengan lampu sen Jadi kalian bisa lihat disini tadinya stop lamp nih guys Bulet alias lonjong Gua rapetin semua Sampai ini motor tuh terakit dengan seperti ini Dan tentunya untuk menambah aksen racing alias tie look-tie look gitu Gua mengecet Untuk rangka sendiri chassis nya gua warnain hijau guys Dan bodinya Gua warnain kuning Jadi perpaduan antara warna solid Dengan ketemu Bilayah besi yang gua kasih warna syralik guys Tentunya kalau gua lihat secara langsung disini Ini bener-bener Amazing dan keren banget Oke Ditambah lagi gua ini speknya sudah menggunakan velg light tech Eh bukan light tech High tech guys sorry Ini tentunya bobotnya tuh ringan banget ini velg Ketimbang kita disini berbicara soal marus dan marus Ya emang marus gua pakai sendiri dan Bisa dibilang kalau untuk balap kayaknya nggak banget Kenapa? Karena bobot velgnya itu berat Dan kalau dibanding high tech ini enteng banget Sampai akhirnya gua pasangin sendiri Ditambah lagi ini guys Spock bore nya tuh emang modelnya seperti ini Dan gua pun juga ibaratkan baru tahu Telak taunya ini adalah styling namanya skelly guys Dimana partnya itu terbagi dari dua bagian Ada cover asnya nih Ditambah lagi dengan cover band guys Jadi emang bentuknya seperti ini Bukan berarti ini nggak ada spock bore nya ya Tapi emang gayanya seperti ini Kalo gua lihat di Eropa Gua biasa kepoin Vespa tuh di Itali sama Meksiko guys Jadi ada aliran Vespa tua yang menggunakan skelly ini Untuk downhill kalo nggak uphill race gitu Jadi gua pikir ini nih suatu Wah ini aneh banget walaupun di Indonesia sendiri Sebenernya juga udah banyak banget yang menggunakan skelly Tapi gua disini pengen bener-bener memfungsikan styling skelly ini Untuk bener-bener di kompetisi guys Sampai akhirnya gua setup kaki-kaki depan itu agak dibikin nungging alias depannya ceper Yang tadinya gua mungkin dikerjain Pernah nih gua kasih Vespa sprint gua ke temen gua Itu bener-bener CS gua tuh si apun pun ya Scooter 0231 Mantap Dia itu sampe ibaratkan rela-relain ngasih masukan ke gua Udah Finn bobok aja shockbreaker ya Gua yang kerjain nggak apa-apa Sampai gua yang sprint tuh udah menggunakan shockbreaker BGM Dengan tingginya mungkin kisaran di 220mm Sampai 240mm Tapi guys disini gua nemuin shock pendek banget Dan Thailand Merk YSS guys Ini ukurannya tuh bawaan pabriknya aja udah 185mm Alias 18,5cm Jadi ini motor tuh udah langsung ambles dengan sendiri Tanpa gua harus potong-potong shockbreaker dan as shockbreakernya itu sendiri Sampai tampilannya seperti ini guys Kalo dari samping kalian bisa perbandingin Ini gua tuh yang ibaratkan gua nggak terlalu tinggi-tinggi banget Tinggi badan gua 170an 170 lah Tapi ini motor tuh dibawah pusar gua alias dibawah udel gua nih guys Jadi kalian bisa ngeliat perbandingannya ini kebayang ini ceper banget Dan gua yang tadinya naik Vespa itu biasanya jingjit Alias ruas kaki depan ya jari itu Yang menyentuh lantai Tapi kalo dengan adanya Vespa seperti ini Udah otomatis gua nggak perlu jingjit lagi Dan tentunya membuat kenyamanan juga buat gua sendiri Dan mungkin buat kalian yang tinggi badannya tuh seperti gua gitu Jadi ini adalah salah satu build yang gua tuh bener-bener lagi pengen uji coba sebenernya guys Untuk kasus pertama soal berat di Vespa Gua langsung aja ganti bodinya ini menggunakan Duraflex Dan tentunya lebih enteng jauh banget daripada besi Kalian bisa bayangin sendiri guys Dan gua pengen bikin aliran balap yang bener-bener stylish banget Motor tuh harus clean banget dan kita pake buat balap Masalah nanti ada eksiden atau tidak itu urusan belakang menurut gua Tapi gua pengen motor gua ini tampilnya bener-bener clean banget guys Hehehe boy Sampai akhirnya Untuk memaksimalkan fungsi di wilayah stang Banyak yang kasih masukan ke gua itu Bang kenapa nggak pake stang RGR Kalo nggak RXZ ya sorry ya guys ya RXZ Jadi gua sendiri tuh melihat aliran di luar juga Ada yang namanya aliran drop head Alias si headnya itu yang tadinya begini Posisi ridingnya berubah menjadi ditekuk seperti ini Untuk kenyamanan joki balapnya dan pembalapnya itu sendiri Dan tentunya guys Kalo misalkan wilayah stang terlalu lebar Itu bakal susah ya untuk cornering ataupun drag Nah tapi kalo ditekuk sedikit ada kekuatan ankle Ini derajatnya yang di teori balap pun juga sudah disebutkan Ini bakal lebih memudahkan si pembalap untuk mengegas Dan tentunya dengan cara kalian bisa lihat nih Mungkin kalian kepo ya caranya ngedrop head tuh gimana Jadi satu begini guys Kalian cabut batok standar kalian Dan tentunya di dalam batok standar Vespa itu ada stang seperti ini Kalian bisa lihat stangnya seperti ini Bukan kayak stang sepeda ya guys ini stang motor Jadi kalian cuma perlu memanasi di wilayah tekukannya Dan diturunkan sesuka selera dan kenyamanan kalian sendiri Jadi kalo gue jujur aja gue turunin 3 cm guys Karena gue disini pengen 2 alam nih yang gue resapin Untuk daily pun bisa alias di kota-kotaan deket gue bisa pakai Dan tentunya dibalap pun juga nyaman gitu Jadi gue turunin 3 cm guys disini Jadi seperti ini tampilannya Dan tentunya yang bicara soal batok tadi seperti ini Gue lagi nyetak batok orinya Yang nantinya tuh Kalian bisa lihat guys Jadi aslinya stang Vespa itu ada disini Tapi berhubung udah di drop head nanti ini juga akan gue rubah Jadi akan lebih mundur sedikit Dan tentunya tampilan si Vespa nya akan jauh lebih mantep menurut gue Jadi seperti itu guys Mudah-mudahan juga ini motor bisa selesai secepatnya Dan tentunya ini guys Gue mau kasih tunjuk ke kalian Kalo untuk wilayah belakang Gue udah membuat speknya seperti ini Jadi yang pertama gue lakuin adalah Gue ganti kenalpot menggunakan Akra Profic guys Yang nantinya juga mungkin gue akan ganti Gak tau sekarang lagi musim banget namanya si Jiro ya Jadi mungkin kemungkinan besar gue akan ganti namanya si Jiro Kenalpot si Jiro keren banget sih itu Dan tentunya kalo kalian lihat di wilayah satunya ini Di wilayah sini guys Gue udah menggunakan lowering kit Merek Zellioni guys Ditambah dengan shock scarlet Dan menurut gue kalo di dunia balap itu Bukan seberapa mahal merek yang kalian gunakan Tapi disini rakitan siapa dan ribonnya siapa gitu Alias kalo di Indonesia yang gue liat ada yang namanya cikal Cikal itu untuk mereborn suspensi itu menurut gue cukup oke Dan kedua ada ADD tuh Kalo kalian bangsa-bangsa anak trail Kalian pasti tau namanya ADD itu juga top banget sih Dan lumayan juga Jadi kalian punya Oak Lins juga Mungkin banyak banget mereka udah bongkar-bongkar lagi Dan sampe akhirnya gue berpikir Oke berarti gak usah kita mainan merek Asal kita punya shock breaker yang emang bener-bener ada fungsinya Tapi kita ribon ulang semua nanti kedepannya itu bakal fungsinya tuh sama Jadi gue juga ibaratnya gak over cost untuk merakit motor ini Yang jelas balik lagi ke tagline gue disini Fashion all function guys Dan tentunya ini mungkin gue gak bisa banyak-banyak ngobrol lagi Dan tentunya bocorin apa aja yang udah gue lakuin Karena ini sudah tertampilnya seperti ini Gue cuma minta doa dari kalian dan support dari kalian untuk Doain lah mudah-mudahan ini papoy gue cepet selesai Gue kasih nama dia tuh papoy Papoy itu minion guys gitu ya Jadi doain papoy juga biar gak ada kendala sama sekali Dan mungkin gini guys Gue mau tanya satu hal kalian boleh komen Kalian disini lebih prefer gue ngerakit untuk drag Alias balapan lurus kompetisi Atau kita mainan corner ringan alias road race Kalian boleh langsung komen di bawah Jadi sebelum si Vespa ini jadi atau selesai Kalian boleh aja komen di bawah Ini ya gue tunggu banget Dan tentunya guys Guys Kita punya 7 instagram linknya ada disini Dan kalo kalian suka motor Kalian boleh aja langsung add instagram kita disini At earth.motoclans Dan tentunya kita juga ada koleksian baju terbaru Earth Season 2 Dan itu keluar lagi yang namanya white edition guys Dan tentunya value Itu ada kaos limited baru lagi Kalian bisa dapetin seharga 150 ribu Dan tentunya gue udah uji coba sendiri Dan nanti akan ada koleksi-koleksian lain yang show off ya Alias keluar nih Jadi kalian bisa milih Kalian bisa berpartisipasi juga menggunakan barang merchandise Alias streetwear dari kita ini gitu guys Oke? Mungkin topik gue tentang si Papoy Alias Vespa es ringan Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax